Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sahih Muslim, Kitab, Mukaddimah, Bab, wajibnya meriwayatkan dari Tikot, nomor 1. Dan ia merupakan asar yang masyur dari Rasulullah s.a.w. Barang siapa menceritakan hadis dariku, yang mana riwayat itu diduga adalah kebohongan, maka dia perawi adalah salah satu dari para pembohong tersebut. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah 1, telah menceritakan kepada kami wakil, 2, dari Syubah 3, dari Al-Hakam 4, dari Abdurrahman bin Abu Layla, 5, dari Samurah bin Jundab 6, dalam riwayat lain disebutkan, dan juga telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah 1, telah menceritakan kepada kami wakil, 2, dari Syubah 3, dan Sufyan 10, dari Habib 11, dari Maimun bin Abu Syaib 12, dari Al-Mubirah bin Syubah 13. Keduanya berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda tentang hal tersebut. Hadis ini memiliki penguat sebagai berikut. Sunan Tirmidzi 2586, Sunan Ibnu Majah 38, Sunan Ibnu Majah 39, Sunan Ibnu Majah 40, Sunan Ibnu Majah 41, Musnad Ahmad 860, Musnad Ahmad 17.478, Musnad Ahmad 17.501, Musnad Ahmad 17.530, Musnad Ahmad 19.304 Musnad Ahmad 19.355 Musnad Ahmad 19.358 1. Abdullah bin Muhammad bin Abishaibah Ibrahim bin Usman Al-Abbasi, Abu Bakar, Tabiul Atba, Kalangan Tua Wafat tahun 235 Hijriah, hidup di Kupah 2. Wakil bin Al-Jarah bin Mali, Ar-Ruasi, Abu Sufyan Tabiul Kalangan Biasa, wafat tahun 196 Hijriah, hidup di Kupah Wafat di Ainul Wardah 3. Syubah bin Al-Hajjad bin Al-Warat, Al-Asdi Al-Wasiti, Abu Bistam Tabiul Tabiul Kalangan Tua, wafat tahun 160 Hijriah, hidup di Basrah 4. Al-Hakam bin Utaibah, Abu Muhammad, Tabiul Kalangan Biasa, wafat tahun 113 Hijriah, hidup di Kupah 5. Abdur Rahman bin Abillaila Yasar, Al-Ansyari Al-Aulsi, Abu Isa, Tabiul Kalangan Tua, wafat tahun 83 Hijriah, hidup di Kupah 6. Samrah bin Jundab bin Hilal, Al-Fazari, Abu Said, sahabat, wafat tahun 58 Hijriah, hidup di Basrah 7. Abdullah bin Muhammad bin Abishyaibah Ibrahim bin Usman, Al-Abbasi, Abu Bakar, Tabiul Atba, kalangan tua, wafat tahun 235 Hijriah, hidup di Kupah 8. Wakil bin Al-Jarah bin Mali, Ar-Ruasi, Abu Sufyan, Tabiul Kalangan Biasa, wafat tahun 196 Hijriah, hidup di Kupah, wafat di Ainul Wardah 9. Syubah bin Al-Hajjad bin Al-Warat, Al-Azdi Al-Wasiti, Abu Bistam, Tabiul Tabiul Kalangan Tua, wafat tahun 160 Hijriah, hidup di Basrah 10. Sufyan bin Said bin Masruf, Atsauri, Abu Abdullah, Tabiul Tabiul Kalangan Tua, wafat tahun 161 Hijriah, hidup di Kupah, wafat di Basrah 11. Habib bin Abi Sabit Khois bin Dinar, Abu Yahya, Tabiul Kalangan Pertengahan, wafat tahun 119 Hijriah, hidup di Kupah 12. Maimun bin Abi Shabib, Ar-Ribi, Abu Nasr, Tabiul Tabiul Kalangan Tua, wafat tahun 83 Hijriah, hidup di Kupah 13. Almugirah bin Syubah bin Abi, Amir, Abu, Isa, sahabat, wafat tahun 50 Hijriah, hidup di Kupah, wafat di Kupah 17.ふidik Amazing 17. 17. Bofodun 18. Terima kasih telah menonton Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya